Hei, apa itu? Otan seperti melihat sesuatu Wah, ternyata itu kamu sob Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kalian sampai dilemparkan ke laut seperti itu? Apa salah kalian? Loh, loh, loh Tapi sepertinya mereka baik-baik saja ya teman Buktinya mereka bisa berenang dengan baik sampai ke pinggir pantai Benar sekali, sapi adalah termasuk salah satu mamalia yang pandai berenang Tapi tidak semua mamalia bisa berenang ya teman Contohnya kayak Otan Sapi memiliki empat kaki yang lebih panjang di bawah dan lebih pendek di belakang Anatomi inilah yang membuat sapi punya daya apung Bahkan sapi sudah bisa berenang sejak usia anak-anak loh Seperti sapi-sapi dari Pulau Sapudi ini teman Mereka terbiasa berenang di laut saat proses pengiriman sapi dari Pulau Sapudi ke pulau lainnya Hal ini dikarenakan di Sapudi tidak ada dermaga khusus untuk menaikan atau menurunkan sapi-sapi langsung ke kapal Sehingga para pemilik sapi terpaksa harus membawa sapinya berenang ke dalam laut Berenang bisa memperkuat otot dan meningkatkan kebugaran kardiovaskular sobat-sobat otan ini loh Tidak hanya itu, air juga bisa memberikan efek menenangkan bagi mereka Jadi bagus banget buat kebugaran kamu sob Sama seperti manusia, ada sapi yang memiliki kemampuan berenang dengan baik ada juga yang tidak Tapi tradisi di Sapudi semua sapinya tetap didampingi saat berenang di laut kok Sehingga mereka aman dan tidak khawatir akan tenggelam Syukurlah kalau begitu otan jadi tenang Teman, udah pada tau kan? Kalau sekarang bunda lagi di pulau dengan populasi sapi terpadat di dunia Oleh karena itu, tiap satu kilometer wilayahnya terdapat 175 ekor sapi Wow, markas besar kamu disini rupanya sob Tuhan, tuh sapi-sapinya mau dikirim dari pulau sampai pulau sekasum menang Tapi sapi-sapi ini harus benang naik raunya Tuh, tuh Eyalah, bunda mau bantu paman-paman ini menaikkan sapi ke dalam kapal tuh Hati-hati bunda, jaga mereka baik-baik ya Semangat Untuk membawa sapi-sapi ini ke laut memang dibutuhkan tenaga ekstra ya teman Apalagi kalau sapinya takut sama air Mereka pasti akan berenang kesana kemari dengan sekuat tenaga tuh Kalau paman-paman ini sih pastinya sudah terlatih ya Tuh, lihat saja Dengan mudahnya mereka membawa sapi berenang dan mengangkatnya ke dalam kapal Yang terpenting dalam membawa sapi berenang adalah Pastikan kepalanya tetap berada di permukaan air seperti ini ya Supaya mereka tidak terlalu banyak meminum air laut Tentu, bisa-bisa tidak dipaskan ke bawah Dan naiknya di bawah jadi aman Tidak kena air, tidak kena angin Dia nyaman Oh, banyaklah di bawah tadi kawan tuh Ayo, ayo, ayo Kebetulan, hari ini ada sekitar 150 ekor sapi Yang akan dibawa ke pelabuhan Dungkek Sumenap Umumnya sapi-sapi di Sapudi ini tidak hanya dikirim ke Sumenap Mereka sering juga dikirim ke situ Bondo, bahkan ke Kalimantan loh Uniknya, meskipun rutin dibawa ke luar pulau Sapi-sapi Sapudi tidak pernah habis tuh Sampai jumpa